Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bagi subscriber Rodium Motovlog Kembali lagi di channel Rodium Motovlog Kali ini Rodium Motovlog akan mereview sebuah kamera Yaitu, apa ya kameranya ya Oke, kameranya adalah DJI Action Beaker X5 Di sini ya Jadi, kemarin baru beli Jadi masih terlihat plastiknya di sini ya Ini juga ada plastiknya Kita busa Kita review apa aja sih yang didapat dari kamera Beaker X5 ini ya Nah, jadi kalau beli baru seperti ini Enaknya Ini masih Kini-kini gitu ya Nah, jadi Yang didapat itu adalah Kameranya Seperti ini Kita buka dulu ya Kameranya kurang lebih Ini kamera DJI Action Beaker X5 Nah, jadi kamera ini dilengkapi oleh Wifi Jadi kamera ini adalah kamera 4K Action buat para vlogger Motovlog Dan para traveler Ini bisa di-recommended Nanti kita Review gimana sih bentuknya View-nya dari kamera DJI Action Beaker X5 Ini dengan Bipro 5 Nah, jadi ini Nah, jadi ini Kamera Beaker X5 Ini dilengkapi 2 Screen Atau LCD LCD-nya ini ada Yang belakang ini Itu 2 inch Dan yang depan 1,5 inch Dilengkapi juga oleh Wifi Dan kameranya 16MP Ada slow mode-nya juga Slow motion Selfie-nya juga bisa Nanti selfie bisa di sini Dan juga baterainya Kurang lebih Ini 900mAh Cukuplah ya Dan ini juga dilengkapi oleh Butterproof-nya Oke Jadi, sudah tahu ya Ini kameranya Yang dapat Lalu Di sini juga ada Buku panduan Nah, jadi kalian Kalau mau beli ini Ini ada buku panduannya Untuk bahasanya Juga memakai Bahasa Indonesia Biasa Di sini juga ada Unique Character Ini biasanya buat Nali di Kamera Dan juga Ini buat Helm Dan Ini tempat kameranya Dan ini Dan ini Ini buat Stang guys Stang 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 di motor Ini Ini buat Untukannya Sambungan Mounting Ini juga Sambungan Mounting-nya Juga Oh, di sini juga Dilengkapi dengan USB USB ada Nanti Kalau misal Baterainya Habis Bisa pakai Ini Lanjut Ada Apa Oh, di sini juga ada kartu garansinya Jadi garansinya ini berlaku Satu tahun sejak tanggal pembelian Nah, di sini juga ada name-nya Nanti juga ditulis Tanggal berapa Kamu membeli Nanti ini bisa dibuat garansi oleh kamera ini Oke Jadi kita hidupin ya Gimana cara hidupinnya ini Hidupinnya ini Yaitu dengan tekan Jadi ada gambar WV Di atas Sebelah kiri Kalau kampernya ada Bersihk Sebelah kiri Kita hidupin Nah, ini seperti ini Terus hanya Bickel Bickel extra Sepertinya Di sini juga ada memorinya Sekitar 32GB Kemayalah ya Kameranya sih cukup bagus Kameranya cukup bagus Nanti bisa kita foto-foto di sini Foto kita di sini Oke Kita foto hasilnya Gimana gambarnya Oke Nah, di sini juga ada Gambar selfie-nya Nah, untuk memindahkan layar Di Belakang Untuk ke depan Itu Makanya tombol di sebelah sini Ada di sebelah Lubang gue Sidi Kita pencet aja Tahan Sekitar 3 detik Kita tahan saja Sebenarnya Tahan satu kali Bukan ditangkap Tahan Mohon maaf Untuk ditahan cukup lama Itu untuk mengaktifkan WV-nya Di sini Tapi untuk mengaktifkan Screen yang di depan Itu cuma di Klik satu kali aja Nah Termatiskan pindah di sini Di sini nya kosong Jadi ini bisa buat selfie Hasil selfie-nya Gimana gitu Nanti kita bisa lihat Gambarnya Dan untuk perbandingannya Silahkan simak terus Nanti hasilnya gimana ya Dan jangan lupa Ikutin terus Rodeo Motovlog Jangan lupa Like Comment Dan terima Di subscribe Jika ini bermanfaat Bagi kita semua ya Kita saling berbagi pengalaman saja Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax